program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia kenapa hampir 25% anak Indonesia tidak makan pagi tiap hari kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi di kampung di kembang 2 jam dari buku kota bahwa anak-anak itu makan nasinya launya hanya sedikit dia makan dia bungkus launya dia bawa ke rumah dia kasihan orang tua dan adik-adiknya tidaknya lau jumpa lagi ke channel Andre M semoga semua diberi kesehatan lanjut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan pihaknya telah melakukan uji coba makan siang gratis ke 3.000 siswa di Sukabumi, Jawa Barat ternyata, dari uji coba tersebut ada siswa yang memilih membungkus lauknya supaya bisa dimakan bersama keluarga di rumah hal tersebut dia sampaikan saat silaturahmi kebangsaan bersama Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu, 2 Maret 2024 mulanya, Prabowo mengatakan program makan siang gratis ini dilakukan karena dia melihat hampir 25% anak-anak di Indonesia tidak makan sarapan pagi di Walasil, dirinya mencanangkan program makan siang gratis dengan dimulai melalui uji coba terlebih dahulu memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia kenapa? hampir 25% tidak makan pagi tiap hari kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi tepatnya di kampung Cikembang, 2 jam dari ibu kota ujar Prabowo dalam keterangannya Prabowo menjelaskan dalam uji coba makan siang gratis itu ada 3.000 siswa yang diberi makan setiap hari akan tetapi, rupanya, anak-anak itu terkadang memuli membungkus lauknya untuk dibawa pulang supaya keluarganya bisa makan Prabowo mengaku tidak rela melihat masih ada masyarakat dengan kondisi seperti itu dia turut menyentil para deli politik yang masih cocok berebutan suara padahal ada hal yang lebih mendesak dan kenyataan, bahwa anak-anak itu makan tapi lauknya kadang dibungkus dibawa ke rumah untuk keluarganya ini 2 jam dari ibu kota saya tidak rela negara saya begini, tuturnya bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin milit Indonesia masih cocok diantara kita hanya rebutan kursi padahal faktanya kondisi anak-anak kita seperti ini imbuh Prabowo